Operasi Berantas Jaya 2013 di wilayah Jakarta Utara yang berlangsung dari 2 Februari sampai 21 Februari 2013 berhasil menangkap ratusan tersangka dengan berbagai macam kejahatan. Kapolres Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Muhammad Iqbal Kamis 21 Februari mengatakan pelaku yang ditangkap berjumlah 306 orang yang meliputi 152 kasus. Menurut Kapolres, mereka yang ditahan berjumlah 101 orang, 9 orang tak ditahan dan 196 orang dibina. Sementara 8 dari 152 kasus masuk ke dalam target utama operasi. Berdasarkan hasil operasi Berantas Jaya, terdapat 33 kasus di wilayah penjaringan dan 35 kasus di daerah Celincing. Salah satu kasus yang terakhir terungkap adalah judi bola di saat berlangsungnya Liga Champion. Dalam kasus ini ditangkap dua tersangka, Rusli 44 tahun dan Arief 36 tahun. Kedua warga Tambora ini diringkus saat melakukan judi bola secara online dengan menggunakan laptop di sebuah kafe kopi di Pantai Indah Kapuk Penjaringan. Mereka memasang taruhan 500 ribu rupiah untuk mengikuti judi online ini. Barang bukti yang disita terdiri dari uang sebanyak 1,7 juta rupiah laptop dan rekapan judi bola. Kapolres mengatakan keduanya dijerat pasal 303 KUHP dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Dari Jakarta Utara, Ilham Tanjung, Postkota TV melaporkan.